Satu, kalau usaha itu nggak boleh minder, nggak boleh gengsi, hilangkan rasa gengsi, karena pendapatan lebih dari pengusaha kerja di orang. Kalau pengusaha sendiri, kita pendapatannya itu jauh lebih dengan hasil kerja di orang. Kita kerja dua hari, bagaikan satu bulan, bekerja. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Emilia. Saya owner yang punya Happy Toast. Kalau saya roti bikin pribadi, iya, bikin sendiri. Jadi, kita semua bikin jadi nggak pakai bahan pengawet. Jadi, fresh oven semua. Kan sekarang udah jamannya canggih untuk lihat YouTube bisa. Jadi, apapun bisa dikerjakan asal kita punya kemauan, ya. Jadi, dapat urutnya dari YouTube juga, ya? Iya, sedikit-sedikit kita modifikasi, ya. Bikin lagi, Kak. Untuk, apa? Untuk omeletnya juga fresh, ini. Ini lebih ke jajanan kekinian, apa? Ini kekinian banget, ya. Untuk tos sekarang, ya. Sekarang ini rasa yang smoked beef, ya. Smoked beef itu udah sama omelet. Udah ada omelet, udah ada keju, udah ada sayuran. Udah ada smoked beef. Itu boleh pilih sausnya juga ada barbecue, saus keju, chili saus, saus tomat, sama mayo. Kalau beef enggak sih, semuanya kita pakai frozen kalau yang untuk beef. Hanya roti aja sih, untuk bahan bakunya, terutama kan roti. Berarti kalau misalnya kayak gini udah jalan sama? Saya sudah ada enam bulan. Karena saya kan sehari-hari biasa saya kerja, terus satu tahun ini enggak ada kegiatan, ya kita ambil kegiatan kayak ginilah. Cari-cari apa namanya? Ketibukan. Uh, jelas. Jadi pengusaha. Karena pengusaha itu, pendapatan kita kira enggak bisa dipatokan hari ini, dapat berapa yang enggak lah semuanya. Cuman ya lebih enak usaha, jadi kita bisa ngatur waktu. Tidak ada yang ngatur waktu, tapi kita yang mengatur waktu. Pertama sih, pernah franchise terus, aku pelajarin semuanya, habis itu bikin brand sendiri. Terus aku kembangkan dengan menu-menu yang orang disukai sekarang, ini ya maksudnya, kan dengan menu-menu kreatif. Sekarang kan banyak jajanan yang kekinian ya, yaudah sih. Jadi ya kita beri dia aja. Karena kan kita sering lihat, karena aku sendiri suka kuliner ya, jadi suka makan sana-sini, jadinya memang aku suka nyobain makan-makan mana yang makanan enak, mana yang enggak. Ya walaupun di pinggir jalan, kalau makanan enak sih, enggak masalah ya, bener enggak? Rasanya bintang lima ya. Bener enggak? Belum tentu mahal enak ya. Betul dong. Antusiasanya luar biasa. Alhamdulillah, sehari pertemuan pembukaan, grand opening, itu roti, aku habis kurang lebih bawa 100 roti, tapi dalam 4 jam. Enggak, 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 enggak. Karena kan untuk jajanan seperti ini kan, enggak semuanya orang bisa jajan kayak, sepacem kayak ada brand-brand yang lain, kayak rasa, maaf kayak, roti, banyak kan cantor roti. Cuman kan ada kalangan atas, mahal-mahal. Kalau aku, membuat semua orang bisa merasakan, dari kalangan anak sekolah, maupun mahasiswa, masuk semua kalangan. Jadi harganya terjangkau ya, iyalah. Yang pasti sehat semua. Satu, kalau usaha itu enggak boleh minder, enggak boleh gengsi, hilangkan rasa gengsi, karena pendapatan lebih dari pengusaha, kerja di orang. Kalau pengusaha sendiri, kita pendapatannya itu jauh lebih, dengan hasil kerja di orang. Menjanjikan sangat. Kita kerja 2 hari, bagaikan 1 bulan, dan bekerja. Apa sih, te, biar orang nyaman itu jajan, yang pasti, kita harus ramah sama orang ya. Kalau tomat, per hari bisa? Kita bisa pakai 2 kilo. 2 kilo. Karena kita pakai tomat apel. Karena pendapatannya? Kena hasilnya. Walaupun capek, tapi semuanya terbayar. Dengan hasil yang memuaskan, insya Allah. Yang penting kan kita ikhtiar. Segala sesuatunya ikhlas ya, dan hobi. Ikhlas ya, segala sesuatunya, mau merame, mau enggak. Terus yang penting happy aja sih. Yang penting happy aja. Apapun kerjaannya, kita harus happy. Jadi apapun juga, insya Allah, menurut di cekibak adanya. Karena belum tentu, orang yang sudah bekerja, belum tentu bisa berusaha juga lah. Jadi pengusaha itu, memang enggak gampang juga. Kalau timen nanti ngantuk. Nanti balik lagi ke sini. Dan kembali. Untuk tipsnya apa ya? Jangan pernah menyerah, kalau keadaan lagi sepi. Ikhlas jalaninnya. Terus, apa ya? Terus happy. Itu aja sih sepesennya. emang ini aja variannya untuk... Enggak, ada sweet series-nya juga ada. Ada coklat, ada keju, green tea, cocoa crunch, ada milk, ada kacang, chicken cassis kita ada. Kalau untuk series asinnya ada dua, chicken cassis sama smoked beef. Yang ada sekarang tinggal tes sisa smoked beef aja sama sweet series-nya. Kalau untuk yang chicken cassis, show out kakak. Iya, Alhamdulillah ya. Kakak, pedes dua-duanya? Kita bikin omelatenya dulu sebentar ya Bunda. Satuannya dijual berapa nih? Kita cuma 20 ribu. 20 ribu. Iya, worth it ya. Semuanya. Pokoknya paket kenyang dan sehat. Ya Bunda ya. Ini enggak apa-apa nih, teks dikasih tahu. Enggak apa-apa. Kita berbagi ilmu kok. Kenapa? Berarti kan untuk dicontoh hal baik kan tidak apa-apa. Enggak. Kalau rezeki sudah ada yang atur kok. Aku percaya itu. Walaupun kita jualannya sama, Allah tuh udah bagi-bagi rezeki. Karena pintu usaha itu semuanya adalah berdagang. Iya. Ini bikin yang keberapa kali dari pagi ini? Ini udah ketiga kali. Ini takarannya, ini sudah ada ukurannya. Untuk ini tuh 4 sendok ya. Jadi kita lima telur, kita pakai... Untuk lima telur juga ya? Untuk lima telur. Karena ini satu ukuran ini tuh 4 sendok makan. Boleh kakak? Udah? Hanya itu aja. Terus kita... Kita pakai manual. Boleh, sayang. Jadi kembalian. Kakak mau apa? Mau sosisnya? Pakai sasis. Jadi boba satu, sosis satu. Sosisnya apa? Ada untuk plastik. Ah, dia mau duplastikin. Boleh. Apa? Sosis satu. Satu. Saya udah ini. Oke, maaf. Pakai es. Siapa? Dia pakai mayonez. Untuk pendapatannya kita bisa balik 100 persen hampir 80 sampai 90 persen. Ayo, siapa yang mau franchise sama saya? Oh, bisa deh. Iya. Gimana tuh caranya? Nanti hubungin saya aja. Mungkin kalau buat teman-teman nih yang pengen gabung boleh langsung kedatang ke lokasi aja? Boleh. Boleh untuk nyobain roti saya sendiri bisa langsung untuk harinya sampai 5 minggu di Taman Selang. Bisa langsung tanya-tanya ya? Bisa tanya-tanya ya, boleh tanya-tanya langsung. Ini kalau misalkan lagi bagusnya per hari bisa tembus berapa? Tembus minimal 900 sampai 1,6 nanti 1,8 itu hanya waktu 5 jam. Paling kita kalau buka habis roti yaudah habis tutup jadi nggak memaksakan harus nambah lagi, nambah lagi. Enggak. Daripada rebahan kemendingan kita usahai bunda. Keluarkan imajinasi, kreativitas kita. Kita cari tambahan. Yang pasti jangan gengsi. Selagi kita masih sehat masih bisa usaha, kenapa enggak untuk bantu-bantu suami. Kan pahala juga. kan bisa kesalah juga pakai uang pribadi.